Timnas Indonesia U22 berhadapan dengan Kamboja pada pertandingan terakhir grup A, dalam pertandingan tersebut Timnas Indonesia U22 bermain dengan sederet rotasi. Tujuannya, tentu mereka ingin mendapatkan hasil dari rotasi pada pertandingan terakhir ini, demi mencari kerangka terbaik sebelum bertemu tim kuat di babak semifinal. Datang dengan status belum terkalahkan selama babak fase grup, dan belum pernah kebobolan. Membuat skuad asuhan Indra Shafri, begitu diunggulkan untuk mendapatkan kemenangan atas Kamboja. Di babak pertama, Kamboja sebenarnya sempat tampil menekan, akan tetapi sayangnya beragam upaya mereka masih bisa digagalkan oleh para pemain Timnas Indonesia. Disiplin dalam bertahan juga, menjadi kunci keberhasilan Timnas Indonesia U22 meredam setiap peluang yang datang dari Kamboja. Dan Timnas Indonesia U22 akhirnya mampu memecahkan kebuntuan, setelah aksi Titan Agung berhasil menjebol gawang Kamboja dalam situasi kemelut. Unggul 1-0, membuat skuad asuhan Indra Shafri semakin bersemangat untuk mencetak gol berikutnya, beragam pola serangan coba mereka terapkan. Namun, belum berhasil menembus gawang Kamboja untuk kedua kalinya. Justru, Kamboja sukses membuat kejutan dengan menjadi tim pertama yang mampu menjebol gawang Timnas Indonesia. Kamboja saat itu, berhasil memanfaatkan kelengahan dari lini belakang Timnas Indonesia U22, membuat skor imbang 1-1 sebelum turun minum. Tapi, Timnas Indonesia U22 menaikkan intensitas serangannya dengan mencoba melakukan segenap variasi, dan terbukti berhasil menjebol kedua kalinya gawang Kamboja. Adalah Bekem Putra, yang berhasil mencetak gol perdananya pada SEA Games 2023. Serangan balik cepat dari para pemain Timnas Indonesia U22, sukses beberapa kali mengurung pertahanan Kamboja. Namun sayangnya, belum ada peluang yang bisa dimaksimalkan untuk menjadi gol selanjutnya. Kamboja pun mencoba untuk bermain lebih menekan, dan memaksa para pemain Timnas Indonesia U22 melakukan segenap pelanggaran keras, mereka juga terpancing ritme permainan kasar dari tim tuan rumah. Timnas Indonesia sebenarnya sempat mendapat hukuman penalti, namun beruntung eksekusi tendangan penalti pemain Kamboja berhasil diredam oleh penjaga gawang Timnas Indonesia U22. Skor akhir 2-1 menutup pertandingan ini, dan memastikan Timnas Indonesia U22 mendapatkan status juara grup dengan sapu bersih kemenangan.